Kita bakalan membandingkan yaitu sebuah grafik Mood, standar, sama yang ultra Kira-kira seperti apa untuk sebuah grafik rata kiri dari Free Fire dan ingat Ada atau mungkin gambarnya rada lain cuy 1, 2, 3, boom Oke teman-teman, kali ini kita bakalan membandingkan sebuah game Free Fire Tapi berbeda soalnya apa? Soalnya kita bakalan membandingkan yaitu sebuah grafik Yaitu yang smooth, standar, sama yang ultra Tapi yang ini khusus yang lobbynya to ya cuy Jadinya yang CS sama MBR itu kita skip dulu teman-teman Kita bakalan lihat apakah mungkin ada perubahan di bagian lobby Ketika kita memilih antara 3 grafik ini teman-teman Yaitu sebuah smooth atau yang rata kiri Standar sama yang rata kanan atau lebih tepatnya dalam ultra Nah kita bakalan mulai Jadi waris sudah pasti mulainya dari yang smooth terlebih dahulu Atau yang rata kiri Pokoknya kita kasih all in rata kiri semua Loh, cuma gini doang Bentar guys Di Free Fire tampilnya coi ini to ya teman-teman Ah iya guys ya, simpel-sepel cuy Nah yang dimana? Di sini tuh cuma ada 3 to Eh, satu sih Kalau misalnya kita melihat di lobby sih cuma satu to ya guys ya Itu di bagian grafik teman-teman Udah deh Kita lihat sama-sama guys Kira-kira seperti apa untuk sebuah grafik rata kiri dari Free Fire Dan ingat Jangan terlalu berekspektasi tinggi kalau misalnya rata kiri ya guys ya Kita lihat sama-sama seperti apa Apakah mungkin masih tetap HD atau mungkin gambarnya rada lain cuy Satu, dua, tiga Boom Bre, jadi bagus begini bre Lah, bagus guys Kalau rata-ratakan game-game lain Dikasih rata kiri ya pasti bakalan elek ya cuy Free Fire ini berbeda teman-teman Walaupun kita kasih rata kiri Yang dimana kalian bisa lihat cuy Lah bahasih bagus anjir Masih bagus ya terlalu di bagian lobbynya Ya walaupun sih gue gak tau ya guys ya Kalau misalnya di bagian BR Sampai bagian chest tuh kayak apa guys Tapi untuk kali ini episode-nya dimana Kita bakalan membandingkan itu grafiknya di bagian lobby Bagus ya guys ya Kalau misalnya di lobby sih bagus sih teman-teman Yang low-nya nih Wah lama bagus tuh, bagus tuh Nah oke teman-teman Itu adalah grafik yang smooth Atau yang rata kirinya ya guys ya Yang dimana ini luar ekspetasi gue sih cuy Bagus anjir Bagus guys Nah abis itu ya itu yang standar Atau itu tengah Lu ini apa nih? Memiliki keluatnya se Ah oke oke kita okein Tak kira apa ya guys ya Oke kita pilih ini Oke kita oke okein Set set Nah ini adalah yang standar Kira-kira seperti apa tuh no 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 Untuk sebuah grafik fire fire Kalau misalnya di lobby Apakah mungkin masih sama saya ini bagian smooth Atau mungkin bakalan ada perubahan sendiri ya cuy Apalagi sudah siap 3 2 1 Boom Loh Apa bedanya cuy? Oh ada bedanya Ada bedanya Ada bedanya Ada bedanya guys Kalian bisa fokus di bagian bawah Ya teman-teman Yaitu bayangannya Tuh Sekarang sudah ada Yaitu sebuah bayangannya ya cuy Eh bentar Tadi celananya gerak gak sih guys Kalau misalnya kita pakai yang smooth smooth Coba ya Oh sama kok Sama kok Begerak juga ya guys ya Oh maga bro Ternyata prepare Walaupun yang grafik law itu Bagus ya guys ya Apalagi medium juga bagus Teman-teman Ya dimana disini Bayangannya itu Dia kelihatan ya cuy Kalian bisa tengok tuh Sudah ada bayangannya Sekarang teman-teman Tuh bro Nih sudah ada bayangannya guys ya Tuh Nah itu deh guys ya Untuk sebuah Grafik Sandar Atau lebih tepatnya adalah Grafik yang Tengah-tengah ya cuy Gak ele Gak bagus Tengah-tengah teman-teman Tapi Tapi perasaan bagus-bagus aja sih cuy Bahkan yang tadi yang Yang low ya guys ya Yang sebut ini teman-teman Atau lebih tepatnya yang rata kiri Itu malah bagus loh teman-teman Bagus juga loh Oh maga bro Ini luar ekspetasi Gue udah cuy Ternyata prepare bagus ya teman-teman Dari masalah grafik ya guys ya Oke Kali kita bakalan lihat ya cuy Untuk yang Grafik Kanan Wah Kayak apa ini kira-kira nih Yang semut Atau yang rata kiri aja Ada bagus Yang tengah bagus Kalo yang ultra Kayaknya lebih bagus Mungkin ada yang kinclong-kinclong Atau mungkin Kayak Wah Atau apa gitu guys ya Visual efeknya mungkin Atau apa Nggak tuh dah yuk Kita bakalan pake yang Grafik rata kanan ya guys ya Atau itu Yang ultra Dan disini pun ada tambahannya Dimana Berbeda sama yang lainnya Kalo yang semut Tadi tuh tidak ada Sama standar pun Tidak ada ya guys ya Loh Oh iya Coba begitu deh Gue kira ini kenapa lagi nih Oh udah begini terus ya guys ya Oke tuh Beda sama yang ultra Kalian ultra itu Dari tambahannya Tambahannya itu Ada ini Nah Ada itu yang namanya Sebuah filter cuy Itu filter klasik Filter terang Filter vivid Sama yaitu Filter ocean cuy Dan disini pun Terserasi ya guys ya Kalian mau pake yang mana Tuan-tuan Dan disini pun Kalian bisa Tengok cuy Ada beberapa yang kebuka Yaitu sebuah shadow Sama yang resolusi tinggi Tadi pas disemut Sama standar itu Dia tidak ada ya guys ya Uh Berarti di ultra ini tuh Ada beberapa Fitur yang ditambahin Ketika kita menggunakan Yaitu grafik ultra ya guys ya Yaitu sebuah resolusi tinggi Disini kita bisa bikin normal Coba guys ya Yang normal terlebih dulu Temen kita Lihat sama-sama Seperti apa Wow Ih Makin HD gak sih Kalian bisa liat Di rambutnya itu temen-temen Semakin kayak ada Kan rambut itu Kan ada kayak tipis-tipis Gitu guys ya Nah Disitu detail itu temen-temen Tuh Lihat tuh Oh my god bro Ini yang normal ya guys ya Ini yang bagian Ultra normal cuy Ini Ultra normal ya guys ya Resolusinya normal Coba kali ini Kita kasih yang Resolusinya tinggi ya guys ya Nah ini Rata kanin temen Apa ya guys ya Eh kira-kira apa yang bedanya Dari turnen-temen Apa ya Kayaknya lebih terang deh Ya gak sih Lebih terang Ditambah lagi Lebih mulus Sama Kayak lebih apa ya guys ya Lebih semut gak sih temen-temen Entah itu dari warna-warna Sama aura-aura itu Kayaknya lebih semut gitu loh guys ya Ya gak sih Oke coba kita tambahin lagi Disini coba kita kasih on lagi Eh Bentar bagian-bagian tadi Gak gue Oh Nyala kok Nyala kok Gak gue perhatikan tadi Soalnya Gara-gara Kalian bisa lihat sendiri Di EC yang dimana tuh Kayak gak ada bedanya loh Terlalu Tapi kalau yang Ultra ini tuh Bener-bener kayak ada bedanya gitu loh Bedanya itu di bagian Kayak warna deh Dari segi warnanya gak sih Ini beda gak nih Yang filternya Coba yang klasik Mungkin yang filter ini Bakal berpengaruh Itu di bagian BR Atau mungkin yang di CS ya guys ya Tapi kalau misalnya di lobby sih Kayaknya gak terlalu berpengaruh deh Coba yang terang Ada berpengaruh gak temen-temen Gak ada ya Iya gak ada ya guys ya Coba Kalau begitu yang vivid Sama sih Kayaknya iya deh Filter ini Filter ini ya guys ya Bakalan kentara Pas kita mainin Di mode CS Ataupun di mode BR ya Temen-temen Tapi Untuk kali ini Kita bakal fokus Untuk melihat grafiknya itu Di bagian lobby Entah itu yang smooth Atau yang rata kiri Entah itu yang standar Sama yang rata kanan Ataupun yang Ultra Jadinya kurang lebih Seperti ini Untuk memperbandingannya Kita dari grafik Free Fire Capek setuju Suatu saat kita bakal Membandingkan grafiknya ini Temen-temen Entah itu yang ada di BR Ataupun yang ada di CS Kita lihat ya guys ya Ayo gimana Mau dibikin ini Gak temen-temen video ya Kita membanding-bandingkan Yaitu sebuah Tampilan-tampilan Dari Free Fire Entah yang smooth Standar Ataupun yang Ultra Kayaknya asik lah ya guys ya Soalnya asiknya dimana Asiknya itu kita bisa Melihat beberapa tampilan Yang tiba-tiba Ada yang berubah Dan ada yang beberapa Yang kayaknya lebih detail Sama kayak smooth Kayak contohnya guys ya Di bagian yang smooth tadi guys Nah di bagian smooth tadi ini Nah Walaupun dia rata kiri Tapi kalian bisa lihat Ini tuh masih HD tau Bro Rata kiri HD bro Bayangan aja ya guys ya Gimana lagi rata kiri HD Kalau bisa bukan di Free Fire guys ya Betapa bagusnya grafik dari Free Fire ya Temen-temen Ditambah lagi Di mode Ultra guys Sudah pasti bakalan Nge-judge Bet ya temen-temen Tuh Oke Ternyata-ternyata Kurang lebih seperti itu Untuk memperbandingkan kita Dari Grafik Free Fire Di bagian Lobby Oke Ternyata-ternyata Sampai di Setuju lupa Kalian Kalian subscribe Sebelumnya Tui Terima kasih Saya ada pasir-pasir Semua Iya Sampai jumpa dari awal Hingga akhir Apalagi kalian menonton Support dari kalian Ke gue Gue subscribe Semua Tepas dulu Bentar Yang penting Sampai jumpa Pastinya Bye Dadah